Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai Fire Alarm Acer di sini saya akan merakit ya merakit Acer IQ 8 control yang yang saya pakai ini adalah IQ 8 control M yang support sampai analog modul itu bisa 7 ya 7 analog modul ini yang panel atas yang panel bawah nanti ada baterai dan trapo kalau yang atas ini ini ada mainboard modulnya ya kemudian ini untuk power supply nya dan disini ada slot-slot untuk mikro modul ya jadi nanti saya akan pasang mikro modul analog loop serta extension modul serta front panel jadi yang pertama saya akan pasang dulu extension modul ya ya jadi untuk IQ 8 control M ini bisa dipasang dua extension modul ya per extension ada tiga slot oke nanti pemasangannya di slot yang ini ya untuk extension baik saya langsung pasang saja Oke nanti tinggal di scrub kalau sudah di masukkan ke slotnya Oke seperti ini nanti tinggal kita scrub Oke ini saya buka dulu biar lega ya Oke setelah itu tinggal kita scrub ada empat buah baut ya jadi extension modul karena ini nanti rencana mau pasang tiga analog loop jadi masing-masing analog loop 127 device ya maksimal device itu bisa berupa smoke detector hit detector dan transponder ya transponder untuk mengaktifkan bell juga untuk konvensional konvensional smoke detector atau untuk break glass yang masuk ke transponder seperti itu oke jadi kita scrub empat buah ya pasang dulu nanti setelah pemasangan selesai kita akan assign ya assign perangkat-perangkat modul modul menggunakan software ya software dari esel nanti itu menyusul saya akan pasang modul-modulnya dulu ini untuk analog loop modul yang pertama yang pertama kita pasang disini ya ini untuk analog analog modul pertama ini kedua tiga empat dan seterusnya bisa sampai tujuh ya ini analog modul pertama kita langsung tancapkan disini oke disini ya tinggal tancapkan saja oke seperti ini sudah oke ini ada kabel ini adalah cover kontak ya maaf ini cover kontak ada dua cover kontak itu untuk cover kontak yang di atas ini harusnya di lepas dulu ya kabelnya sebentar oke kita pasang dulu yang cover kontak ya cover kontak yang atas kita pasangnya disini oke disini ya oke nanti cover kontak yang kedua untuk box yang bawah yang untuk baterai kemudian transformer nah ini cover kontak yang kedua nanti kita pasang di bawah oke kita pasang lagi analog modulnya oke ya kemudian analog modul yang kedua slot yang kedua slot yang pertama ya oke tinggal pasang seperti ini ini ya nanti yang selanjutnya tinggal pasang ya saya dua dulu ya jadi ada analog modul dua per analog modul 127 device kemudian kalau di Acer nah disini ada untuk wiring ya wiring loop loop kabel mudah-mudahan kelihatan ya sebentar saya zoom dulu oke 12 ya oke sini ya jadi untuk pengabelannya ini saya singgung sebentar disini ada nomor ya 1 2 sampai 8 nanti yang dipakai ini adalah yang ganjil 1 3 5 7 jadi 1 itu A plus 3 itu A negatif 5 B plus 7 B negatif ya nah tentunya mengikuti ini ya ini analog yang untuk yang ini untuk analog loop yang ini ya dan selanjutnya seperti itu kalau yang sebelah sini kalau yang sebelah sini nah ini sama ya ini pakenya yang di sebentar nah disini ada ya sama ya disini untuk mikro modul ganjil ya 1 3 5 7 1 A plus 3 A min 5 B plus 7 B negatif atau B min ini baik ini sudah terpasang sekarang saya akan pasang untuk front panel ya operating panel ya nah seperti ini ini operating panelnya kita nanti akan pasang nah kabelnya kita lepas dulu nih ya ada kabel disk disini hati-hati untuk memotongnya jangan sampai terkena kabel ya oke ini seperti kabel hard disk IDE ya mirip-mirip ya oke ini oke ini oke nanti nah ini mirip konektor IDE hard disk ya nanti dikoneksikan ke operating front panel yang disini ya oke yang disini tapi kita pasang dulu di case nya oke sebentar oke saya balik dulu nah baik ya jadi nanti kita pasang di sini ya pasangnya caranya mudah ya jadi seperti ini ini kita masukkan seperti ini oke sebentar kelihatan enggak ya oke ya kurang naik biar kelihatan oke nah ini untuk kunci panel ya kita simpan dulu oke jadi seperti ini ya seperti ini jadi bawah dulu ini ada apa namanya cendilan di sini kita masukkan sudah seperti itu nanti kita tinggal tekan-tekan saja ya sampai dia masuk oke seperti ini oke dipastikan sudah masuk semua oke tinggal di tekan-tekan saja sampai bunyi klak-klak-klak oke oke sudah oke oke sudah ya yang ini kabel ini tinggal masukkan di sini aja ini enggak bakal kebalik ya kebalik ya enggak bakal bisa dipasang seperti itu kita pasang untuk kabel front panel nah ini kita lepas dulu aja lah biar lebih enak nah biar agak enak masangnya ya kita masukkan selop oke oke yang ini kita masukkan kembali di sini nah biar rapi dulu oke sudah jadi sudah terpasang semua oke saya balik dulu oke front panel sudah terpasang oke ini untuk kunci cover yang tadi ini untuk kunci lock dan unlock operating panel atau tombol operating panel ini ya oke ini posisi unlock ini posisi lock seperti ini kemudian ini ada layarnya nanti saja saya lepas oke yang terpenting ini sudah terpasang semua ya oke dari operating front panel kemudian sebentar saya turunkan dulu extension module kemudian analog loop module baik nah kemudian ini tadi untuk kontak cover yang bawah ya untuk untuk bawah yang baterai dan transformer nah ini untuk kabel ke baterainya ini untuk kabel ke baterainya 12V ya 12V berapa kemarin saya lupa berapa ampere ya kalau yang IQ 8C itu 7A cukup kalau ini mungkin sekitar 24A ya kalau tidak salah saya lupa oke oke ya nanti setelah ini oke sebentar ini yang untuk input power 220 disini ini yang ke trapo yang ini dari trapo ya nah nanti saya perlihatkan yang di box bawah ya coba saya ambil dulu baik ini box yang bawah ya yang untuk tempat baterai dan ada transformer jadi ini ada dua kabel ya nah nanti kita hubungkan ke panel yang di atasnya ini nah disini kan bisa dibuka ya bisa dibuka ini bisa dibuka ya nah plugnya ini bisa dibuka nanti kabel bisa masuk ya oke saya masukkan dulu sebentar oke sudah nah ini dia ya kabelnya yang dari transformer oke yang ini kesini oke tapi nanti harusnya dipasang kabel powernya dulu ya oke ini yang kesini ini bulat balik tidak masalah ini ya nah dia AC input outputnya outputnya AC 12 volt oh enggak ya ini kalau ada ininya ya harus pas ya kalau enggak bisa ya tinggal dibalik saja oke sudah oke nanti kita tinggal pasang powernya kita colokan dan tentunya nanti kita pasang baterai setelah itu kita akan assign di software di software Acer ya untuk assign semua perangkat ini analog modul mikro modul itu yang extension modul itu yang akan kita assign sehingga nantinya tinggal kita pasang di lokasi tinggal kita koneksikan kabel loopingnya yang sudah terpasang semua detektor maupun detektor ya baik saya kira demikian dulu ya nanti untuk cara assignnya ke video saya berikutnya video saya berikutnya sebelumnya ini saya masukin dulu untuk pasang kontak cover yang bawah ya oke kontak cover yang bawah sama ini untuk baterainya saya masukin dulu sekalian ini sekarang sudah bisa ditutup oke ini yang kontak cover yang bawah yang untuk box baterai dan transformer nah seperti ini ya oke ini nanti untuk yang ke baterai oke oke seperti ini ya nanti posisinya baik demikian dulu ya untuk merakit mikro modul analog loop modul kemudian front panel kemudian analog loop modul maupun extension modul nanti untuk cara send analog modul dan extension modul akan saya jelaskan di video selanjutnya demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati